Yolong semuanya dan selamat datang di Dying Light 2 Dan sekarang kita akan lanjut lagi perjalanan si Mamang Aiden Dimana di part kemarin kita sudah berhasil mendapatkan biometrics ya Atau apa sih itu pokoknya yang ada di pergelangan tangan ya Dimana itu adalah tanda dimana kita masih aman apa enggak gitu Karena itu tuh ada kayak tandanya gitu Kalau misalkan hijau tuh kita aman gitu Kalau misalkan kita udah club clip tuh berarti kita udah hampir berubah jadi zombie gitu ya Karena kita disini adalah orang yang udah terinfeksi dan tergigit oleh para zombie ya Kemarin gitu kan jadinya ya kita butuh alat itu gitu Biar orang-orang disini tuh nggak terancam gitu Wah ini kok orang nggak pakai biometrics gitu Jangan-jangan wah ntar tiba-tiba berubah kan bahaya gitu Oke kalau gue tuh sempat pakai jalan-jalan-jalan-jalan So enjoy Ya mohon sekarang kita bakal melanjutkan kembali perjalanan kita ya Dimana di part yang kemarin itu kan kita udah dapetin biometrics ya Yang di tangan kita ini Dan sekarang ini harusnya kita menuju ke misi utama Yaitu adalah ke itu tuh Church alias gereja ya buat mendapatkan informasi tentang saudaranya gitu Tapi disini gue nggak bakalan kesana dulu ya Gue bakalan jalan-jalan di sekitar sini aja gitu ya Kita akan bersenang-senang azik Oh iya Apa ini kan Eh ngapain lo Ngapain kamu Benget Modar Iya Iya Ini gue ngeluarin dia gimana caranya ya Om Sabar gue ngeluarin dia gimana caranya ini Tidak ada di sini Tidak ada di sini kah Oke bener Nice Om Nggak apa-apa om Om Sabar 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 Napas 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 Nah Sama-sama om ya Thanks Gila Udah ya Gila kita dapet immunity booster dari dia Oke let's go Sekarang kita bakalan menuju ke mana ya Nih Kita kan kemarin tuh kesini nih harusnya nih Ke The only way out ya Tapi kita disini bakalan jalan-jalan dulu aja Di sekitar sini gitu kan Nih gue kemarin tuh kan nge-taggin ini nih Kayaknya pake binokular gitu kan Ada Alder Windmill nih Nah kita bakalan kesini dulu nih Tuh ini dibuat oleh Nightrunner katanya Setelah Civil War 2025 Wow Boleh Kayak mohon ya Nanti kita coba aja dulu Jalan-jalan di sekitar sini kan Kita mah Wuh Salah masuk saya sepertinya Tempatnya kok gelap begitu lagi kan Banyak jombi tidur jangan diganggu ya Jombi-jombi tidur ini Nah ini mau masuk nih tuh kan Mohon bersabar Baru pulang ronda semalam dia Jadi kemarin tuh kan ditandain kan ada windmill ya Gue juga nggak tau gitu Windmill ini apaan gitu Windmill kan Kincir angin Apakah dia Adalah sebuah Cipas angin Apa itu Belar gue ya Kita lihat dulu nih ada apa disini Wow Kok banyak sampah di sekitar sini lagi kan Ini apa sih Oke Ntar dulu nih apa sih Ini gue mesti masuk kesana gitu Naik ke atas gitu Oke ini apa ini ada X disini nih Gue mesti loncat disini Wuh Wuh Wow Gila kita bisa terbang cu Ini terambulin kayaknya ya Oke kita bakal loncat kesana Apa kalian siap? Satu Dua Wuh 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 Wih Canggih co Wuh Nice Kemana gue sekarang Oke naik kesini Nice Sip Oke ini apa ini Wow Udah Apa ini kan Oh Oke ini kayak model outpost di Far Cry Berarti ya tuh liat Ini kalau kita udah dapetin windmillnya Mereka pada datang kesini cuy Bikin kayak apa ya Kayak peradaban baru gitu ya Tuh Oh gitu Boleh 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 Tuh liat tuh Jadi kayak desa gitu cuy Di atas sini Boleh juga ya tuh Windmill infection structure Mengaktifasi windmill itu akan membuat safe zone Di sekitar sini dimana ini adalah tempat Buat bersidara dan juga berlindung Untuk UV light Tuh Active windmill ini akan Mengembuka Abandon structure katanya Dan menjadi faction structure Katanya itu apa maksudnya Gue belum paham juga ya Oke Dan juga The nature of faction structure ini Berdasarkan Yang mengontrol Di daerah sini Kalau lo belum siap lo harus Mengassign daerah zone facility ini Katanya untuk peacekeeper atau survivor Ini akan menentukan orang dan juga quest yang akan lo cari Oh Berarti disini ada dua kubu cuy Kubunya peacekeeper Yang kemarin kita ketemu itu yang kayak army ya Yang kedua ini adalah survivor Itu adalah mungkin orang-orang yang bertahan hidup gitu ya Oke Tapi Cara menentukan kubunya dari mana ya Gue belum tau juga sih Oke Nice Berarti dari sini Kita bakalan dapat tempat istirahat baru Tuh liat tuh Dan juga kita disini bisa Dagang katanya Oke Wih ini bagus juga sih Kalau kayak gini Ini jadi model Jadi mirip-mirip Far Cry Jadi disini kayak outpost baru gitu loh Modelnya Ini apa ya Wih dih Bisa ngeheal cuy Wah Mantap juga Wow Mantap Wah refill Gile Airnya langka disini kayaknya ya Iya 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 Nah ini yang dagang nih Apa nih yang dagang nih Merchant allow you to buy craft Oh iya emang Biasanya sih dagang sih Emang-emang juga merchan ya Emang sih merchan ngaduk semen Kan gak juga gitu Ada homemade hammer Blonde weapon Harganya 805 Ntar dulu kita bisa jualan cuy Kita bisa jualan 920 Oh lumayan juga nih Dapat duit kita boy Wow Kita beli Senjata Atau beli apa ya UV bar Oh ini bisa kita lempar Terus bisa bikin UV light Di sekitar kita Iya 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 Jadi kalau misalnya kita kayak Udah malam gitu Disini tuh jadi kayak Apa ya Kayak Mau berubah gitu kan Jadi kita butuh UV light ini gitu Biar Tetap sadar lah Istilahnya kayak gitu kan Oke Oke Immunity restore nya itu 80% Boleh Immunity restore nya itu 35% Oh Ini ada booster Booster nya ya Nah gue pakein deh Walking stick AC Kita pake dulu cuy Senjata baru kita Ayay Mana dia Oh ini bagus nih Damage versus Infected Boleh juga Ini kita pake Walking stick Atau yang ini ya Low health damage bonus Ini aja deh Walking stick Sip Mantap Mantap Let's go Come on Sekarang berarti Kita bakal menuju Ke tempat selanjutnya cuy Sebar Sebelum itu Gue bakalan cari lagi nih Eh Buka dong Nah gitu Disini kita bakal cari lagi Yang mani Bakal kita datengin selanjutnya Pokoknya di part kali ini Gue bakalan jalan-jalan terus aja cuy Oke Ada apa itu Dark Hollow Darkness brings out The infected Daerah Oh Oke Itu tempat looting kayaknya Terus Ada apa lagi disini Military airdrop Wow Boleh Ada lagi kah disini Ada lagi cuy Nah ini Ini Wuh Ada Nightrunner head out Wih ini Kalo kayak gini sih Tempatnya luas juga nih cuy Tuh Lebih Gue liat-liat lagi ya Hmm Dimana ya Nah ini Tadi udah ketemu perasaan Mana ya Nah 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 ini nih Nah tuh ada windmill lagi tuh Boleh juga ya kan Ini kita pokoknya Buka-bukain dulu aja cuy Tempat-tempat kayak gini nih Jadi nanti kita tinggal datengin satu-satu gitu kan Iya gak Iya gak Iya dong Eh Mana tuh Eh Eh Ayo Ayo Mengunci kamu Mengunci Nah Luh Luh Sip Oke Ada center For stage 4 Tempat Oh apa itu Tempat ini kayaknya Tempat Buat Ini ya Apa namanya Zombie gitu loh Penelitian apa gimana ya Nah ini nih Horseshoe water tower Oke itu water tower Oh ini windmill kayaknya nih Iya betul sekali windmill Ini kayaknya gue ngambil windmill aja kali ya disini ya Asik cuy Ngambil windmill cuy Nah kan Jadi nambah markas baru gitu Iya kan Oke let's go Sekarang kita bakal menuju ke windmill selanjutnya Kita kasih willow windmill cuy C'mon 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 Apa ini Waduh Ada liftnya boy Mantep 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 Tabar nih gue bakal naik dulu kesini kan Nah Terus kita menuju ke windmill selanjutnya cuy Biar Ininya apa namanya Markas kita jadi banyak gitu kan Siapa tau nanti kalo malem-malem jalan-jalan gitu Jadinya Ada tempat istirahatnya cukup banyak gitu loh Soalnya kan disini kalo Malem kan butuh UV light kan Jadi kalo misalkan di Tempat markas ini tuh Suka ada UV light Hmm sabar 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 Tadu 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 Ini dulu Saya mau ngambil Ya udah mahnya Jangan toal-tal dulu om Sabar dong Waduh Belum tau ya gue lagi Gue lagi rabar-rabar Sarang tawun ya kan Salah dikit Bentol-bentol tangan kita gitu Ya Kalem dulu dong Nah Ambil dulu ini Sip Semuanya aja ambil cuy Oh ini tempat ini nih Itu yang kemarin dijelasin cuy Tempat station Disini katanya banyak barang-barang Kalo kayak gini nih Apakah betul Apakah tidak ya kan Apa ini Dark Hollow Dark Hollow Forsaken Stores Katanya Ini akan membuka Dua dunia lokal Tapi kita harus Kesini tuh pada saat malam hari Soalnya kalo pada saat siang hari Katanya mereka Ada di dalam Jombi-jombinya Mungkin kalo pada malam tuh Pada tidur kali ya Jadi kita bisa Menyelinap enjoy Gitu kan Oke Kalo gitu kita nanti aja Kita harus Malam-malam kesananya Karena ini masih siang Kita bakal ke windmill dulu cuy Apa nih Oh Boleh C'mon om Kamu mau duel dengan saya C'mon C'mon Sano lo Hmm Hmm Loh-loh-loh Eh 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 Sabar-sabar Itu tempatnya Kaga rata cuy Hmm 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 Come on Sini maju lo Banget Hmm Hmm Kena lo ya Hmm Waduh ngocor Hahahaha Aduh sabar-sabar Sabar-sabar Kalem-kalaem Kalo mau gelutnya Jangan disitu cuy Hmm Aduh nggak kena cek, sial Aduh nggak kena lagi, kampret Dia ada di belakang gue, kan Sini lo Kena kena lo Sini Wait, 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 wait Ada apa ini, ada apa ini Gak kena Kena lo ya Oh ini bossnya kayaknya nih Ada warna biru-biru Kena lo Ngajak duel sama kita Waduh, sini Rambutnya Modis sekali ya Dima kasih Jua dulu ya Sabar, gue ngeheal dulu Temot, temot, temot Baru kali ini kan Ada gitu ya Model Lagi duel Temot gitu Sini lo Modar lo kan Ayo Sekarang tinggal bossnya nih Duel sama gue lo Wah Sorry Agak copot ya Itu Waduh Jadi helm Ngeri Wih Gile Tajem banget ya kan Sampai copot Ngeri gue Salah sendiri ya Jadi bandit sih Ini pasti tas-tas yang di Ini nih Yang dijarahin sama dia nih Kampret lo emang lo ya Untung aja Udah gue Abisin orang-orangnya Dasar Bandit Kampret Oke Sampai lupa gue tujuan awal gue Mana Oh itu dia Kita bakal ambil dulu Windmillnya Pokoknya episode kali ini khusus Buat ngambilin windmill Biar kita Markasnya semakin lama Semakin enjoy Azik Semakin banyak gitu ya kan Wah ini apalagi nih Modelnya beda lagi nih Disini Windmillnya ngambilnya kayak puzzle gitu loh Jadi kita masih manjat ya kan Pinter-pinter kita masih kemana gitu jalannya Oke Ini kayaknya kita bakal loncat Oh Kayaknya dia cepat banget ya Ready Oke Oke sip Nah kita bakal loncat kesini Oke Mantap Lalu Kemana kita sekarang Kesini dong Nah disini ada lubang dikit Iya kan Ini persis kayak Far Cry 3 loh Kalau kalian tau ya Yang gue pernah mainin Far Cry 3 Far Cry 3 tuh kan dia Naiknya tuh kayak ada puzzle kayak gini Jadinya Nah Mesti kemana-kemananya tuh Mesti kita cari gitu loh Jadi naiknya tuh gak Gak mulus ya Nah kan Kita cabut Grepe-grepe Pasang lagi Hahaha Ngebenernya gampang banget ya Tinggal gitu doang Cabut Raba-raba Pasang lagi Beres udah Sebenernya siapa aja bisa gitu loh Kenapa harus kita ya kan Aduh Oke Ini deh nih Jadi markas baru lagi nih cuy Buat kita Istirahat ya Daerah ini ya Willow Windmill Tuh Dapet lagi kita cuy Iya kan Lumayan kayak gini Dapet point gitu kan Karena kita cari lagi Daerah sini Dapet apa lagi nih Iya kan Disini ada Wuh Ada military airdrop Mantap Kita cari lagi Nah ini ada lagi Dapet AP Nightrunner Boleh Boleh Ini dari sini kayaknya ada nih Nah kan Sip Apa itu Genomic center Itu apa ya maksudnya Ini bitters Dan Oh Ditempat situ tuh Ada ini bitters Buat kita upgrade Upgrade ini Apa namanya Stamina Dan kawan-kawan Gitu Ini apa ini Oke military airdrop Boleh Terus Apa lagi Ada apa lagi disini Wih banyak orang tuh di bawah Musuh semua kayaknya Gak ada ya Oke Sip Sekarang kita kayaknya ke military airdrop kali ya Military airdrop ada apa sih Dapet apa kita disini nih Kita coba coy ya Tanpa mencoba Kita tidak akan tahu Apa isinya disana ya kan By the way Tapi gue turunnya laut mana Gue gak turun Waduh Jadi orang ginang bahaya Oh lewat sini Hit Pas di X Nah ya Gitu Kalau gak di X Gue bisa-bisa Darmo Bahaya Modar gue Sini Nah kan Mantap Lepas sini Disana kan Tempat itunya Tempat Tempatnya namanya Military airdrop Gitu kan Sabar Ini mantep sih Gue demen ininya parkurnya disini Agak sedikit fluid gitu Jadi enak gitu Si parkurnya Biarpun yang gak enak Staminanya Yang gak gue demen gitu Staminanya Waduh Bikin agak sedikit Naik darah turun iat gitu loh Gak enak jadinya kan Staminanya harus di upgrade-upgrade gini Jadi Riwe Gitu Gak masalah lah ya Yang penting mah Enjoy aja gitu Gamenya sih udah bagus Ya emang dari dying light pertama sih Emang bagus sih gitu kan Sabarnya ada bandit nih Kecrak dulu ya Kampret Om Ngapain om Bocor Dipakuin dong Waduh Kamu tukang ya Waduh Dipakuin ini Bocor Oke Oke Kita lewat sini Kita lewat sini Sip Dimana sih dia Di atas situ ya Ini bener gak sih gue lewat sini kan Gue main lewat sini aja gitu loh Tuh Jadi kalo kita ke tempat gelap tuh Ada waktunya tuh Di atas itu cuy Jadi kayak semacam Apa ya Imunitas gitu loh Jadi kalo misalnya kita Makin lama makin abis gitu kan Jadi makin hilang sadar gitu Lama-lama kita bisa berubah jadi jombai gitu kan Ini gue Asal jalan aja Ini lo ngikutin insting gue pokoknya ya kan Lihat mana nih gue nih Nah Lewat sini ya kan Terus Lewat situ apa lewat sini ya Wah Lewat sini kali ya Coba kita lewat sini cuy Ini gue Tapi Ke atas situ Gak bisa lewat cuy Berarti lewat sini ya kan Boleh Kira-kira gue lewat sini ya kan Hampir ya gue Ketipu kan Baik-baik nih Jalan-jalan kayak gini Biasanya suka banyak Tipuan Batman gitu kan Nah kayak gini-gini nih Ini kan gak mungkin dilewatin Lewat situ kan Tapi lewat Oh lewat sini nih Kita masuk sini Boy Jangan lupa Looting-looting Nah ya kan nih Baru yang namanya Sambil menyelam Minum air Sampai kembung ya gitu kan Nah ini Nah Kemana lagi nih Gimana ya Gak ada lagi ya Oke 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 Gila Dapetnya kaleng kosong semua ya kan Boleh lah Ntar gue Lama-lama Diluahkin ya Bisa dapet gitu kan Udah lanjut Jadi gue dari mana ya Dari sini ya Berarti kita kesini Tuh Ada jalan kan Kalau kita gak teliti Dari sana Locot kesini Kelar udah Modar ya kan Sini Jangan liat bawah Jangan liat bawah Terus ini Oke Gila sumpah Ini padahal Cuman Cuman game doang Tapi gregat gue Kalau jatuh tuh Ngerenyet gitu rasanya ya kan Apa coba ngerenyet bahasa gue Oke Ini dia petanya Eh petanya Petinya ya kan Apa ini Archer rope wrapping Oh Bracer Dan juga MRA ration Ini apa ini Ini bisa pake GRI Akses key nih Dapet apa gue disini nih Hit Hit Wow Kita dapet military tech Ini military tech ini buat HP lagi Use military tech to improve your tools Kita dapet military tech Dan sekarang kita bakal ngeliat lagi daerah sini cuy Ini tinggi banget nih Kita di daerah paling tinggi nih kayaknya nih Berhubung kita lagi di daerah paling tinggi Kita liat daerah sekitar sini boy Nah kan dapet lagi kan tuh Lumayan nih kayak gini gini nih kan Tuh ada lagi gak nih Mana lagi dia Oh ini nih 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 Nah apa tuh Handfield electrical station Oke Tempat apa itu ya Gak paham gue Kita liat lagi daerah sini Oh ini dari atas sini cuy Biar lebih jelas gitu Nah Oh ini Ini Mata jauh memandang Siapa tau ada sesuatu yang enjoy Kalau tempat tinggi gini enak nih Bisa buat Searching-searching daerah penting Tuh kan GRI anomaly Oh ini bisa dapet inhibitors nih cuy Boleh juga Ada lagi gak Oke sip Gak ada lagi Come on Sekarang Kita menuju Kemana ya Kita udah dapetin military tech Ya kan Military airdrop sorry Terus kita udah dapetin 2 windmill Sekarang kita coba ke side quest ya kan Ini ada side quest nih Jadi kalau kita katanya Kalau udah dapetin windmill ini Kita dapetin 1 Side quest gitu Di daerah sini kan Kita coba ya The princess in the tower Ini side quest sih Bukan main quest ya Jadinya ini Kita pokoknya disini mah Senang-senang aja dulu Di daerah sini kan Jalan-jalan gitu Mencari Keenjoyan Yang hakiki Azik Ngomong apa gue Eh dan Batannya ngelayang Lempar dulu Jombi gue lempar batu Hina sekali itu jombi Nah gini cuy Jadi kalau misalkan Kalian yang ini Kadang-kadang Itu kan Side quest Side questnya Gerinding-gerinding gue Kayak gini Membosankan Makanya gue Kebanyakan kalau Misalkan main game Kayak gini Langsung fokus ke Main story Kalau enggak Kayak gini Ngidar-ngidar Gak jelas Gitu ya kan Salah gue Udah tinggal dikit lagi Maka kepleset Terjean gue Waduh Benget Mana lagi Nah ini nih Oh sebaik-baik Jangan jatuh Jangan jatuh Jangan jatuh Pelan-pelan Ah gitu dong Malah naik lagi Nah sip Apa ini Minggir om Eh om lagi tante Night time story Pada saat Kamu mengeksplore kota ini Kamu akan menemukan Karakter yang Tandanya seperti itu Dan ini adalah Sebuah night time story Oh jadi misi Yang dilakukan Pada saat malam hari Setelah kamu berinteraksi Dengan karakter ini Pencet T Dan kamu akan Langsung ke malam hari Boleh Gila kita quest malam-malam Pada Pas daying light 1 sih Gue selalu menghindari Malam-malam ya Tapi Kita cobalah Dan gue mainan Princess in the tower Lu ngapain disini Kata dia Water perangkap Di apartemen gue Oke Tapi beruntung Gue bisa keluar ke balkon Lu pengen bantuin gue Nggak kata dia Ya boleh Nggak tunggu deh Timur Timur gue nih Membebaskan gue Dia tau katanya Saudara gue Ngeunciin gue Makanya dia Ngebebasin gue Katanya Oke Terus dimana nih Si Timur nih Oke Timur dan saudaranya Katanya sedang Menuju ke Kondo building Katanya Oke Ini akan menjadi rumah Baru mereka Saat nanti Boleh Boleh Iya Iya Boleh Dia demen sama lu Boleh Boleh Iya Oke Itu si Timur tuh Masalah lakinya apa Siap Boleh Kita bakalan Bantu dia nih Katanya si Timur Sama saudaranya Lagi Menjalankan misi Buat ngeberesin Apa sih Kondominium Atau HP gitu Di daerah sana gitu kan Nah C'mon lah Langsung Kita berangkat Menuju ke sana Boi Nih Kita bakalan Misi Misi penulungan Eh kok penulungan sih Penyelamatan ya Lepas sini Kita loncat kesini Loncat lagi Loncat lagi Nice Ini Pokoknya kalau malam kayak gini Kita Sebisa mungkin lewat atap cuy Biar Nggak ini Nggak apa namanya Nggak Ketemu sama Screamer Kok screamer sih Howler Jadinya Lebih enak Kalau lewat atas ini Kabar Kita kesini Nah ini baru Dying light Datangnya dari Genteng ke genteng Kalau yang Dying light The following kemarin Waduh Gue berasanya Bukan dying light Kayak main rally Kemana-kemana Kemana-mana Pake mobil bagi Waduh Ini gue main Dying light Main rally Dying light tuh Yang kayak gini Baru bener gitu kan Dari Dari Gunung ke Gunung Dari gedung ke Gedung Enak gitu lah Oke Ini kayaknya udah nyampe Wow Eh Apa nih Makan kamu ya Kamu lagi boter Apa gimana Minggir Minggir Gangan ganggu Jangan ganggu saya Minggir kamu Minggir Benget Dapet 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 lagi Permisi Wah Gila mereka Tiwas Pasian sekali Gue sampe lupa Nyalain center Sabar Jangan biarkan Satu peti pun Terliwat ya Yang kayak gini Harus kita ambil Dapet apa gue Uncommon Headware Wah Ini boleh juga nih Sabar ya Kita liat Wih Apa nih Combat XP Sama damage Satu tangan Dapet 4,7% Wih Boleh juga Mantap Oke Sekarang kita kemana boy Oh Kita harus masuk kesini Lewat money Tapi lagi kan Sabar boss Ini apa ini Oke Oh ini Ini Masuknya nih Halo Ada orang Wih Menarik cu Suaranya cu Oke Pelan-pelan Halo Permisi Muntun Aduh Masih dikecerak begitu ya kan Sabar cu Mati center dulu Apakah ada Waduh Ada Scree Ada hauler disitu ya kan Sampai ketahuan nih Kalau ada hauler disitu Bisa-bisa Modar gue cu Sabar Haulernya disitu Kita lewat sini Pelan-pelan Waduh Ini ada zombie Ini zombie Molornya Nungging begini Hahaha Wah ada dua lagi kan Sabar cu Kita take down satu ini Sabar Alem Lantai Take down yang kedua Oke Mantap Sip Lanjut Kita ke bawah ya Sini Oke Nice Kita take down dulu Orang ini Sip Gila ini gue main zombie Udah kayak main Apaan aja kan Zombienya Gue take down satu-satu gitu Gue udah kayak main splinter shell Hahaha Gila ini baru kali ini gue main model dying light kayak gini nih Sneaky-sneaky begini Biasanya gue main dying light Waduh Hantem Bye boy Kita pelan-pelan begini kan Modarin dulu yang ini Oke Sip Sabar Disitu ada zombie lagi Alem Biarin dulu Dia ada dua disitu tuh Bahaya nih Kalau screamer itu tau gue disini Modar gue bisa-bisa Sabar cu Waduh Tinggal satu menit lagi Nih gue tau immunity gue udah hampir modar ya Sampai dulu dong Sini lu Sini lu Sini lu Sini 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 lu Gue pancing dulu kesini cu Sini lu Sini Sini Ayo Ayo sini Sini lu Ya dia mau mundur-mandir disitu ya kan Cemen Sini dong Sini Waduh Sini lu Sini No Please Gue ada sesuatu gak sih Tabar Gue liat dulu Barang gue Inventory Buka ada sesuatu Uh ada Pake dulu cu Pake 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 Oke Sip Sabar 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 Pake 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 Uh Nambah ya kan Immunity gue Sip Ini gara-gara skampret ini nih Ini loh Hmm Benget Oke Akhirnya immunity gue nambah ya kan Nice Sekarang tinggal si holder satu ini nih Kita kecak dia We Hmm 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 Benget 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 Jangan berisik Jangan berisik Oke Uh Untung dia gak jadi teriak ya kan Kalo teriak Waduh Pada dateng semuanya Modar gue aja Untung nih gak bangun nih Keblok dia ya kan Wah Oke Sip Gila gue mau nyari si timur Malah jadi gelut sama zombie Lagi ya kan Musi gue Oke sip Nice Nah ini juga ada yang tidur lagi disini Nah ini juga ada yang tidur lagi disini nih Beneran Untung nih si zombie-j zombie pada kagak bangun gitu loh Kalo bangun Wah Kelar gue cek Kabar Gue ambil lagi Ambil lagi semuanya Ambil semuanya udah Sip Mana dia Ini ada satu lagi disini nih Iya Iya Jangan tinggalkan satu peti pun disini ya Karena satu peti ini mendapatkan barang-barang yang menarik Nah Sip Oke Gue malah looting zombie lagi ya kan Mantai Ambil ini dulu Sip Ambil lagi ini Ada apa disini Ada udud Waduh Sabar Gue tadi kayaknya disini liat ada UV light deh Di mana ya Nah ini dia nih Oke Nah ini kita charge dulu ya kan Nah Sip Dapet kita boy Apa ini Siapa tuh Oke Apa kamu timur Bukan Lohen Kenapa lu nanya tentang Oh Saudara gue pasti yang nyuruh lo ya Nah Udah telat kata dia Telat kenapa nih Timur udah berubah katanya Semuanya sudah berubah Oke Wah gila udah jadi zombie deh co Jadi lu ngapain sih benernya kan Ini bener-bener Kacau banget katanya Zombie dimana-mana Gue satu-satunya yang Selamat katanya Terus ngapain lu disini katanya Gue pengen ngasih tau saudaranya Tapi Gue malah ngunciin dia katanya Dan kembali kesini katanya Dan membereskan semua ini Oke Gue gak pengen katanya dia tau katanya Jadi gue ngurusin dia semua sendirian katanya Oke Dia udah dewasa cuy ya Emang lu punya saudara katanya Enggak lah katanya Tapi Ya Ini rumit kan ya Lu harus ngerti kan ya Gue tuh harus ngelindungin dia Emang iya sih Udah nyampe sih Lu jangan kasih tau dia Aiden nantinya Gue yang harus ngasih tau itu semua Hmm Kita akan memberitau kebenaran Atau Berbohong Biarkan dia yang bercerita ya Ini sebenernya urusan dia sih Urusan Saudaranya dia gitu ya Biarkan dia aja Ngasih tau aja lah ya Iyip Iya Iya Ngesinnya zombie Nah dan kenapa katanya dia Menyimpan si timur Ya mungkin lu harus ngomong Ngomong berdua ya Nah dan Ngamuk deh Gue bakalan kembali ke dia Asik Oke Sama-sama om ya Baik-baik lu berdua lu ya Waduh Sip Jadi misinya ternyata itu ya Jadi si saudaranya itu Oh ada sesuatu disini Jadi si saudaranya itu Nggak mau Apa ya Sebenernya pengen ngebenerin ini semuanya sendirian gitu Jadi Sebenernya tuh Dia ngunciin si Saudaranya disana tuh Biar saudaranya aman gitu kan Soalnya Semua orang-orang disini Rusak lagi kambing Udah pada berubah jadi zombie semua gitu Tinggal dia sendirian gitu kan Ya udah lah Biarkan dia yang bercerita Kepada saudaranya Karena kita disini cu Cuman orang asing gitu kan Ambil lagi ini Ambil lagi ini Ambil semuanya udah Wuuu Apa ini Wih bracelet dong Kita dapet asporfin Nah ini nih Ini nih Biasanya isinya bagus nih Mudah-mudahan aja bener isinya bagus ya kan Kalau kagak Wah Susah gue cu Nah Ih Nah ini nih Yang hard kayak gini mah Iji cuy ya Gue udah Biasa main the following Hard semua tuh Buka-bukanya ya kan Eh dan kok sombong gitu Udah ya Beres ya Gak ada lagi ya Waktunya kita pulang Keluar dari sini boy Pulangnya lewat mana gue ya Gue lupa jalannya Sini kali Oke Sip Lewat sini Iya gak sih Lupa gue cuy Beneran dah Wah jangan sampe gue kesasar disini nih Kemana ya Kesini nih Hit Hit Oke nice Nah ini dia Bener Sip Oke The last mission Yang bakal gue ambil Sekarang adalah Yang Misi yang mana ya Yang malem-malem Bentar yang malem-malem Kita cari yang malem Mumpung lagi malem gitu kan GRM Anomaly Ini nih nih The revenant appears only During the night tuh Jadi revenant ini hanya muncul pada saat malam hari Nih 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 Kita kesini aja cuy Kita bakalan menuju ke anomali ya Soalnya Disitu tuh katanya bisa mendapatkan inhibitor gitu Inhibitor tuh Buat kita upgrade-upgrade Si stamina Kalau enggak health kita cuy Gue butuh stamina sih sebenernya disini Health juga butuh gitu Memang kita butuh inhibitor Inhibitornya gitu kan Buat naik ini ih ha sip mantap waktu ada cek poin tuh kita ke cek poin dulu coi biar ngisi barnya imunitas kita yang Azeng nah ini keisi baru sekarang kita ke tempat anomalinya nih udah 80 meter kebar Oke kita luas sini pelan-pelan aja kita main nah sini lalu loncat kesini waduh kenapa jadi chest level satu nah ini dia garyanomali garyanomali blablabla tuh untuk melawarkan untuk melawan revenant kamu butuh garyanomali location pada saat malam hari Oke let's go kita ambil langsung tapi sebelum itu gua kabur dulu cuy sabar-sabar-sabar kabur lucu sabar-sabar-sabar-sabar gua mau quest itu malah muncul beginian ya kan sabar-sabar kalem-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar gimana gue ini jalannya nah ini nih sip udah kabur kita ngumpet dulu di sini cuy nah beres nah ya udah beres langsung balik lagi kambing gitu loh gua mau quest malah muncul pengejaran ini hoplak emang kabar dong gua mau quest dulu nih cuy ya jangan dikejar-kejar dulu santai hit nah ini nih mana dia oh itu dia sini wih dia lonceng jauh banget cuy sebar gue kayak melihat sesuatu di sini nah ini dia nih lempar you uh Yah in enggak pengejar-saba-sabaran-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-no- sendain Nah inilah ada gedean kayak gini, puter-puter aja yang kayak gini mah ya kan Tuh, ngalahan loncat kesana kan Come on, sini lho Dan kering kerontang begini kan Dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi Kok banyak banget musuhnya, sabar 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 Aduh aduh kok jadi minum gitu kan, salah gue Bukan itu cu, iyi, iyi, mana dia, oh itu dia, sini lho Dikit lagi, dikit lagi, modar lho benet, oke sip Sekarang gak usah dilawan yang gede-gede-gitunya Sabar, nah kalau ini masih dilawan nih, soalnya kayak gini, mengganggu Benet, modar lho Oke, nice, nice, nice Nge-healnya lama banget disini ya, heran gue Muter, 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 muter Nah, ini dia nih Oke Nah, kita dapet hardware, mantap Emoti booster, dan juga ini yang penting, inhibitor WD Boleh Oke Ada lagi yang bisa gue ambil Ini disini Ambil lagi Ambil semuanya yang ada disini Ya Gitu Nah, kan Oke, kalau gitu ya, untuk part kali ini Sampai disini dulu ya kan Gitu cu, jadi kalau misalkan gue lagi gerinding-gerinding Tuh kayak gini kan Agak membosankan, makanya gue gak pernah gue record gitu ya kan Yang gue record cuma main questnya doang Jadinya ya, untuk kedepannya gue bakalan fokus ke main questnya Seperti biasa ya Jadi, ke story utamanya aja ya Jadi, kita ketemu lagi di part selanjutnya Buat menuju ke si Bazar itu ya Biar katanya disitu ada informasi tentang si Mia Katanya kan gitu Mungkin ya, mungkin ada disana Karena disana katanya banyak Berita orang hilang ya Jadi, mungkin si Mia ada disana gitu Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di part selanjutnya So, thank you semua yang udah nonton Dan juga thank you udah kasih like-like Seperti biasa Kita bakal ketemu lagi di part selanjutnya I'm signing out And Ciao Outro